Ola Diablos, bila ku ingat lelah ayah bunda, bunda piara-piara akan daku. Sorry, 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 nega-nega-nega manjuk. Motornya macet, kurang oli, rene pucet, kakean col. Yuhuuu, pagelaran tanpa arah kembali hadir di rumah Anda yang hordengnya gambar burung bangau. Sebuah pagelaran yang telah didamba-damba segenap Mitzkang Korwilgang Taek di Gresik. Ya, kami persembahkan pagelaran tanpa arah 6.9, sebuah pagelaran tanpa navigasi, namun dengan pembahasan topik yang presisi, serta gantung pelir apok deodoranitatif. Namun sebelum kita ke pembahasan topik, terlebih dahulu marilah kita semua menyanyikan sebuah lirik dari himna orang-orang yang ngeringin uang basah di atas magic jet. dan di meja ini saya akan memperkenalkan para kolega saya, di sebelah kanan saya, Dustin Tiffany, peranakan kewangung radikal dan di sebelah kiri saya, Seiful Gonzales, peranakan celeng racing. Pada pagelaran tanpa arah kali ini, topik yang akan kita bahas adalah peringatan 17 Agustus Hood RI ke-79. Nah, seperti kita tahu bahwa menjelang 17 Agustus nanti, bahwa peringatannya akan diselenggarakan di dua tempat, yaitu di Istana Merdeka Jakarta dan di Ibo Kota Nusantara, IKN. Nah, menurut Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni, mengatakan bahwa warga sekitar itu tidak diizinkan untuk mengikuti agenda upacara tersebut. Oke, nah, sebelum kita ke pembahasan topik, saya persilahkan kedua peserta untuk saling menyemprot satu sama lain. Silahkan. Sudah, sudah, sudah. Oke, sisakan buat nanti ya. Dan di sini, Bapak Saipul adalah sebagai warga lokal, dan Dustin di sini sebagai perwakilan pemerintah. Oke, nah, untuk pertanyaannya adalah kepada Bapak Saipul, Anda sebagai warga lokal, Anda tidak diizinkan untuk hadir mengikuti upacara 17 Agustus nanti di Istana Garuda di Kalimantan. Apakah Anda tidak masalah dengan itu atau ada statement lain? Mungkin, gini ya, ya, sebenarnya, mungkin karena saya terlalu OP, makanya karena terlalu OP, jadi akhirnya di-ban, dan otomatis tidak diizinkan. Oke. Mungkin itu salah satunya. Mungkin yang berikutnya adalah, mungkin tiket VVIP-nya sudah habis, makanya tidak dijual. Tidak dijual, jadi tidak bisa, tidak boleh datang ke sana kalau tidak ada tiket. Oh, gitu. Sari Anda ini bukan warga lokal, tapi kayak seabok malang sangit. Lebih ke, ya, gitu. Oh, jadi alasannya itu, karena tiket VVIP-nya habis, dan Anda merasa kalangan VVIP dengan tampilan seperti ini? Karena memang kita itu real, kita itu mewakili warga lokal real, bukan settingan. Jadi, oh, kita berhak sekali, apa kita warga asli sana pengen, loh, menyaksikan ini perdana, loh. Siapa sih yang tidak antusias, gitu, loh. Dengan grand launching yang 17-an yang akan diadakan. Bukannya biasanya, kalau namanya grand launching, pasti akan mengundang, harusnya mengundang orang-orang sekitarnya, agar promosi IKN ini akan lebih menarik di, bukan cuma di Indonesia, tapi di kancah negara. Itu. Akan membawa nama bayi Indonesia di kancah internasional juga, ya. Hmm, oke. Nah, Anda, Dustin, sebagai perwakilan pemerintah, apa pertimbangan Anda tidak mengizinkan warlock untuk ikut upacara di istana? Apakah pemerintah merasa najis atau jijik dengan warga setempat? Begini, ya. Saya ingin mengambil alih pernyataan dari Smooth Man in Black ini, Smooth Man in Black, oke. Jadi, menurut saya, yang saya tekankan, di sini bukan adanya PIP, ada tribun, ada festival. Itu adalah sebuah peralatan konser. Di sini peralatan yang dilaksanakan adalah upacara sakral, itu kemerdekaan dari negara kita sendiri. Dan itu dibuka loh untuk rakyat, untuk seribu orang, untuk seribu orang. Memang. Dibuka untuk rakyat. Seribu itu yang cepat-cepatan itu. Siapa-cepat dia dapatkan. Siapa-cepat dia dapatkan, nanti akan bisa datang menjadi undangan di IKN tersebut. Apa berita itunya? Kok gak ada berita itunya? Ada berang sosialisasi, sehingga warga lukal tidak tahu kabar itu. Pada saat, pada saat, Anda salah ini di, begini, pada saat kita mengumumkan, dia asik tidur, anda, asik ngebakar, ngebakar apa nih? ngebakar, ini, apa yang lain? Mari mana? Ngebakar sesuatu di, di dapur. Ngebakar sambah waktu tetangganya jemur? Itu dia. Jadi, agak mengganggu, segala macam. Dia asik tidur, dia asik, istilahnya, mensibukkan diri sendiri. Pada akhirnya, terlena dengan berita atau enggak, ketuk pintu pada saat, waktu pengumuman, untuk bisa mengundang, pada suatu rakyat, di sekitar IKN tersebut. Makanya, Bapak tidak ada. Waktu di istana negara saja, itu persertanya bukan seribu, bisa lebih. Biasanya puluhan ribu lebih. Nah, ini kenapa? Kuatannya seribu, apa yang masih berlaku? Covid? Pertanyaan udah, udah Covid udah lewat deh. Intinya, kalau di sana, IKN secara nata dan sederhana, kurang air. Kurang air. Kok bisa Anda ada pernyataan di sana kurang air? Seret. Seret? Iya. Seret. Belum terlalu jadi full. Makanya kita tidak mengundang, orang dengan full, ataupun tidak mengundang master full, untuk datang di sana. Karena pertimbangan, ada full di saya full. Ah, benar sekali. Tidak mengundang sama sekali. Karena itu adanya kemankrakan. Kemankrakan? Saya juga mengakui itu. Belum jadi, tapi saya bukan memaksakannya. Supaya saat yang namanya perhalatan 17 Agustus dilakukan secara hikmat. ketika di Jakarta khawatir pada saat upacara 17-an, oke ada. Tapi di situ khawatir ada bentrok dengan demo juga. Oh, anticipasi demonya. Anticipasi supaya kita tidak bisa di-demo pada saat di sana. Menghindari, menghindari yang namanya demo-demo liar. Jadi anda seujuan bahwa warga lokal nanti akan brutal mendemo saat upacara 17-an itu berlangsung. Apa itu kan demo-demo itu juga jenis siapanya? Bisa jadi gak? Demonya? Demo masak. Oh, itu dia. Itu saya tahu. Demo-demo yang saya nantikan. Demo itu kan gak sama ini, ada demo positifnya juga. Bajai, demo, kendaraan juga ada. Ini test drive juga ada. Test pack, apalagi? Test setoran. Test setoran. Test setoran. Anda masih ada, mau melanjutkan? Silahkan. Intinya, meskipun IKN dilihat-lihat seperti Goddamn City. Goddamn City, karena lambang Garuda-nya hitung dan kayak Batcave jadi. Yes, kalau bisa kita gambarkan, Batman itu kan segala sesuatu dalam segi universe mereka, itu dia yang paling berkuasa, yang paling mewah dengan apapun itu, tapi terkait dengan film tersebut, selalu berkaitan dengan pemerintah. Anda ada masalah dengan bentuk desain burung Garuda yang di istana Garuda itu? Anda berarti tidak sepakat dengan seniman yang membuatnya, si Nyoman Nuwarte itu? Saya, jangan main-main Anda. Saya pemerintah. Salah. Justru saya mendukung dengan adanya proyek ini. Kok Bapak bisa-bisanya menundur saya? Tadi Anda undang-undang 1958, pernyataan yang membuatnya secara langsung adalah hal diskriminasi bagi orang tersebut. Dan akan Soalnya, Anda tadi men-analogikan burung Garuda sebagai gotam. Dan akan dihukum pecut serta rajam pada saat itu juga. Boleh. Mau saya dipecut. Oke. Soalnya saya suka genre yang pecut. Kenapa? Kenapa di SP dulu? Baru dipecut. Gimana? SP dulu, baru dipecut. Cup maksudnya. Dicup. Dipecut. Dicup. Oh, dipecut. Karena perusahaan CUT. Oh, gitu. Anda Seseorang kayaknya. Saya, saya, dengan penampilan kayaknya, Anda jangan istilahnya mendesain tubuh Anda ini dengan seolah-olah yang paling bekerja keras, gitu. Loh, kepala suku juga begini pernah bilang, kurang-lainya. Kepala suku apaan? Tampilan begini. Bukan. Saya tahu bahwa dia sudah prepare untuk lomba panjat pinang. Pada saat pacara 17. Tapi, dari sisi pemerintah, Anda tidak mengundang. Dia sudah capek-capek untuk persiapan panjat pinang. Oke. Kalau Anda tidak siap untuk panjat pinang pada saat perhelatan 17 nanti di KN, Anda bisa panjat sosial ke pemerintah. Bisa? Influencer bisa. bukan panjat pinang, tapi panjat ke pemerintah. Apa ya? nggak bisa pusing-pusing kalau mau panjat, tinggal ini aja ke pondok. Ada pondok, pondok pinang. Pondok pinang. Pondok pinang, emang ada tanggernya? Pinangnya doang. Harusnya panjatnya yang Anda resetin. Kenapa pinangnya yang Anda ambil? Iya. Pondok gede ada tuh. Anda ambil pinangnya. Harusnya panjatnya yang Anda fokuskan di mana. Oke, kembali ke topik ya. Bahwa Anda sebagai pemerintah, di sini Anda itu menghambur-hamburkan anggaran. Bahwa upacara 17 Agustus itu anggarannya membengkak karena disebutkan bahwa pemerintah menyewa seribu mobil dengan tarif 20 juta, 25 juta per hari. Kenapa Anda begitu menghambur-hamburkan anggaran untuk pergelatan upacara bendera ini? Loh, 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 loh. Ini salah. Salah transisi. Maksudnya salah penempatan. Ini bahasanya itu yang dimaksud itu bukan menghambur-hambur. Masa kita bagi-bagi hadiah pada 17 Agustus untuk hadiah juara harapan, juara 123 dapat pinsil buku dan lain-lain. itu buat buat rakyat-rakyat di sana. Masa disangka menghambur-hambur justru bersedekah kita untuk mereka-mereka bukan menghambur-hamburkan uang. Dan uang yang tadi satu mobil 25 juta yang tadi bilang untuk seribu orang itu untuk untuk undangan rakyat yang ingin datang ke IKN disuguhkan mobil tersebut. Jadi rakyat tersebut yang ingin yang minta menghambur-hamburkan uang. Anda berarti ada request sebagai orangga lokal untuk datang untuk dimanjakan dengan Alphard-Alphard ini ada ini ada bukti kok ngertinya seribu undangan untuk satu orang unit mobil datang 25 juta per hari Anda request-nya kalau yang saya tahu yang saya tahu sebagai orangga lokal itu butuhnya bukan itu butuhnya ganti rugi saja bukan ganti rugi untuk ganti rugi ini dari ganti rugi untuk pembangunan apa hubungannya dengan sewa kendaraan Anda diregugikan dengan pembangunan istana negara dan IKN ini bayangin sampai 2 tahun sudah kedilai belum ada ganti apa mengganggu jam tidur Anda pada saat pembangunan itu pasti belum berisik ini segala macam truk-truk lalu-lalang yang menganggut banyak yang lewat banyak atraksi banyak ini nah itu bukan atraksi itu sedang membangun sesuatu ya kan ya Anda memang manjat-manjat kenapa truk-truk yang lewat Anda sebut akrobat itu itu bukan akrobat itu bukan penampilan atraksi tapi suaranya itu begitu gemuruh makanya kita tuh memang anda kenapa enggak di-mute truk-truk yang lewat itu sebagai pemerintah biar tidak mengganggu emangnya cemilan di-mute di-mute wah nenen juga di-mute jangan enggak cemilan doang sorry kembali ke nah balik lagi ke anggaran tadi kenapa upacara 17 Agustus nanti ini tidak diselenggarakan di satu tempat aja misalnya di Istana Merdeka di Jakarta kenapa harus di dua tempat pemborosan itu bukan pemborosan kita berbagi yang namanya kebahagiaan kebahagiaan bagian untuk ibu kota lama dan ibu kota baru tidak ada ibu kota lama tetap kita tetap tekankan untuk ngasih-ngasih sepeda untuk ngasih nah kalau di Kalimantan kita kasih anak panah kita kasih anak-anak anda mau mengadu domba warga sana makanya masih berburu binatang justru anda memberikan anak panah itu kan sebenarnya bagian juga dari sunah jadi latih olahraga juga itu buat olahraga juga apa olahraganya olahraga sunah ya enggak salah juga enggak salah kan saya mau kasih itu untuk kepada rakyat sana itu anda akan ngasih giveaway anak-anak panah itu misalnya sorry yang giveaway kirain cuma medali doang terlihat anak-anak gue ada anak panah yang dapet medali disebut giveaway soalnya oh itu ada salah satu ada salah satu stasiun channel minta maaf ke orangnya benar oke anda kenapa spesifik giveaway-nya atau pemberian hadiahnya senjata-senjata yang bisa memicu tawuran-tawuran warga di sini nyalir anda ada agenda untuk memusnahkan beberapa warga memusnahkan kijing-kijing yang istilahnya bisa mengganggu warga kijing-kijing dua kijang dan satu guruf doang pentengnya kijing-kijang oke iya kan ya untuk memusnahkan kijing-kijing yang mengganggu terus tikus-tikus yang selalu mengganggu masyarakat rakyat itu harus dimusnahkan dengan anak panah kalau gitu kenapa enggak yang dia aja yang di DPR atau ini itu kan itu itu sebesarnya itu menggerogoti orang rakyat memang tikus bahkan bentuk lubangnya aja wah ini udah mirip banget se-ekor tikus bentuk gedung di Senayan anda ibaratkan dengan tikus ini begini begini agak mirip udah mirip lebih ke nenen kalau bagi di tikus anda anda bisensi ke IKN apa tempat yang di Senayan itu yang anda maksud dekat Hotel Mulia anda kan sebagai warga lokal kenapa anda maksudnya tidak mengusahakan atau merayu pemerintah setempat untuk mengikutan anda untuk ikut pacara tapi disana juga saya mau ada give away satu lagi apa itu obat tetes mata untuk anda kenapa spesifik obat tetes mata obat tetes mata karena disaat pengerjaan banyak penggusuran dan mobil-mobil tanah lewat akibatnya mata anda kelilipan kita antisipasi dengan itu dengan obat tetes mata karena mata kelilipan otomatis bergerak mau kemana-mana dia tidak akan bisa tanpa mata endorse nih ceritanya nih endorse kenapa endorse uwe tadi katanya itu kan masa iklan di marketing udah biasa itu bahasa begitu tidak seperti itu ini mengantisipasi untuk rakyat tidak kenapa-napa itu tujuannya alih-alih anda ngasih obat tetes mata kenapa anda tidak memuluskan jalan dulu mengaspal jalan dulu biar tidak berdebu sehingga anda tidak perlu ngasih obat tetes mata karena jalannya berdebu tadi oke saya bukan hanya obat tetes mata saya mau ngasih sendar rematik juga untuk mereka emang kelihatan kena rematik bukan kena rematik karena berhubungan jalannya masih kasar otomatis ini lo rasakan dulu sendal kasar ini seperti tanah yang sedang dibangun di IKN masih belum kan bisa digelontorkan atau dikasih kerikil-kerikil kafe oke itu kalau semisalnya sudah berkembang pesadilan ini kan proyeknya aja masih 30% dari yang diharapkan untuk IKN tersebut ya apa daya yang harus dikasih nah seharusnya saya mau dikirim-kirim kayak attack on titan harus datang sana yang monster-monster itu monster-monster gitu kenapa? anda pengen menghadirkan warga dengan attack 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 atau musuh-musuh power rangers gorgom dan sebagainya supaya apa? supaya pembangunan itu lebih cepat selesai oh untuk mengarahkan pembangunan di IKN gak selesai untuk ditunda dulu oh kalau anda mau siapkan ini ya siapkan anda mau siapkan monster-nya saya siapkan trap dan spell-nya gimana? saya siapkan aja trap dan spell-nya trap dan spell-nya iya kita traduk spell-nya spell-nya kenapa monster-trap dan spell-nya trap dan spell-nya dimana-mana kalau ada monster bisa ada trap ada spell-nya juga spell-nya ejaan ejaan spell-nya bukan magic 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 johnson main NBA magic 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 iya arahnya kesana pasti jadi sebagai rakyat harus tahu diri juga kita udah mengundang jangan hanya protes karena orang hanya berisik di sosial media buktikan kesana begitu begahnya IKN untuk apa? untuk Indonesia untuk rakyat juga begitu walaupun fasilitas mewah-mewahnya pemerintah yang merasakan iya dan tadi disunjukkan bahwa yang diundang kesana juga cuma toko-toko masyarakat di Kalimantan dan kenapa gak toko mas? enci gitu kok kok isinya mandarin kan oriental ini anda merasa sebagai warga lokal karena tidak termasuk undangan itu tadi ada sisi jealous gak atau iri denggi anda kenapa yang diundang? ada juga sisi tv tapi yang pasti yang pasti kesel juga yang pasti kesel juga yang pasti kesel juga kalau kayak gini anda kebanyakan sisi tipsy nih tipsy ya? anda sedang tipsy memang keliatan tipsy anda tipsy nih enggak lalah enggak lalah itu apa namanya? tipsy lalah po menjerit sampai ya menurut anda dengan dana miliaran yang dihamburkan itu apakah atau sebaiknya anggaran yang besar itu tadi di alokasikan ke untuk bidang-bidang lain atau masyarakat juga banyak yang masih kekurangan apakah ada ada usulan atau pendapat tentang anggaran yang besar ini dihamburkan untuk pacaran bendera doang daripada cuma sebatas mentok disitu fokuskan apa kebutuhannya pasti pertama ganti rugi pasti ini ganti rugi semua dua ini suaseng badan suaseng badan pangan pasti ini tuh terjaga nah yang ketiga adalah operasi pasal jadi kita tahu kan sebelum dari jaman sebelum ikan kita tahu kebutuhan disana tuh harganya bener-bener nyekik banget ya ya jadi butuh namanya operasi pasal jadi biar harganya balance merata sebagaimana BBM BBM tuh sudah sudah terbukti rata ya kan tinggal kebutuhan tangannya kalau itu tadi BBM udah merata disana kalau BBM Harum Sari apakah perlu diratakan juga seluruh Indonesia bisa menerima BBM Harum Sari menurut anda anda biar aroma-aroma ketiak tidak menyeruak MBK itu lebih butuhnya BBM Harum Sari daripada BBMC menurut saya setuju dengan hal itu anda anda pakai erosin itu obat gantel beda silahkan nah tapi sementara ini ibu tekan mas rakati adalah hal yang paling mendasar ini terbeda bagaimana ini semuanya beres sudah oke nah satu lagi apa itu yang berkaitan dengan ini undangan kenapa gak bikin undangannya itu kita bikin semarak macam kayak di PRJ jadi bukan gak cuma satu hari tapi bisa berhari-hari berminggu mungkin yang gak bisa datang atau terambat bisa nunggu di hari berikutnya kalau jadi ada kloter kedua upacara gitu jadi upacaranya bisa pagi upacara sore ada upacara lagi sore memang upacara penutupan biasanya sih tapi kayaknya kalau pancet pinang sehari itu gak akan kelar biasanya dilanjutkan besok gitu ya kalau belum sampai kalau belum sampai pucuknya bener sekali dan diperolekankan itu 17 gak akan terhulang lagi di Semarak 87 atau 79? 79 sekarang 79 gak akan terhulang lagi di satu hari tersebut karena kita hanya ngebuka untuk satu hari PRJ 30 hari full sebulan ini bukan acara festival jajanan festival pameran ini adalah festival pemeran jadi siapa merperan gitu jadi gak kesemak tuh kesemak yang anda bandingkan tadi bener ya kan pasaran bendera dengan PRJ bener gak bisa di aplikasikan seperti tapi dia tadi menyebutkan bahwa sebagai warga lokal dia menuntut ganti rugi atas proses pembangunan IKN ini yang truk-truk lewat yang menimbulkan debu kenapa anda tidak buru-buru mengganti rugi kerugian warga itu tadi saya akan mengasih rakyat rakyat sana rumput standar Old Trafford karena pada saat sekarang ini penghijauan itu kan semakin mengikis ketika saya kirim rumput dari Old Trafford ya karena menurut izinan soldier ya jadi pada saat rumput tersebut sudah di saya timbun tanah-tanah tersebut dengan rumput Old Trafford untuk menutupi hal-hal hutan yang gundul tanah yang tandus itu bisa menutupi semua menutupi semua jester is red tapi disinyalir lahan bentuk kalau gundul pakai model wik aja wik gundul wik gundul wik gundul wik oh pakai model wik jadi cepet gitu loh berarti anda mau diklaim bukan secara natural tetapi secara jester kan buat nangan permalasan global juga iya kan kan kita butuh yang hijau ini kita butuh yang hijau hijau anda jadi butuh yang hijau hijau anda berarti PKB P3 oh anda spesifik partai-partai itu tadi butuh yang hijau hijau iya NU seperti itu iya anda terselubung oh nggak juga hijau hijau itu lambang ini kemakmuran kedamaian why not anda suka hijau 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 sama hijau sama hijau sama hijau sama hijau sama hijau wah tinggal namain samburna iya hmm oke oke baiklah para hadirin yang intinya saya ya mengasih ada statement terakhir dari pemerintah silahkan ya pemerintah kita sengaja membangun IKN demi apa demi kita nanti rapatnya tenang tidak diusik oleh publik atau nggak rakyat di ibu kota yang lama dan tentunya di ibu kota yang baru saya tidak menyingkirkan masyarakat dari pihak tersebut karena kita mentarik mereka untuk apa untuk kita pekerjakan juga sama-sama bagi kenikmatan lah disamping mereka dapat upah disamping kita dapat nikmatnya dengan rumah-rumah klaster yang nanti akan dibangun untuk pemerintah pastinya baik saya menatap rakyat dari apa dari rooftop lantai 3 melihat rakyat sedang apa sedang bekerja disana wah ada orang-orang di rooftop oke eh tadi statement dari pemerintah anda sebagai warga lokal yang merasa dirugikan dengan penyelenggaran upacara 17 Agustus ini apa yang akan anda sampaikan jika bila ibu anda melihat anda sekarang silahkan sampaikan ke kamera ya jika ibu anda melihat dengan kondisi anda seperti ini ya silahkan saya kamera oke saya akan memperjuangkan hak-hak saya yang ada disini ya terutama dimana sepatu saya kalau dia nyekir disini apa urgensinya sepatu kalau dia nyekir disini kalau dia nyekir disini kalau dia nyekir disini lihat pertunjukan paki anda hmmm sepatu dari sekian kerugian yang anda alami anda sinderella nyari-nyari sepatu anda mencari sepatu anda pakai rangkodok anda gak setuju dengan lagunya tulus kalau begitu oh anda tidak suka dengan lagunya tulus hmmm hmmm anda pakai rangkodok nyari-nyari sepatu hai 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 loh bukannya kodok itu di barisan sana yang mana itu apa ini anda menggunakan kodok hai hai jangan kira mana ada kodok kodok adanya di jantung hmmm itu bener lurus anda lurus lurus tadi belum ada statement yang ingin anda sampaikan ke seorang ibu ibu anda kalau menonton dengan kondisi anda seperti ini dengan bahasa kuyuk seperti ini ke ibu anda silahkan iya oke doakan ya bu biar saya tetap menang di wilayah ini eh anda caleg apa gimana ya ini bukan menang di wilayah ini maksudnya menang mempertahankan menang memperjiwankan hak saya gitu loh bukan buat nyalekmu gak 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 ini adalah rakyat yang emang harus kita banjiri dengan kesegaran oh karena rakyat emang haus itu tandanya anda tadi yang nyemprot-nyemprot terus anda menindas rakyat bukan menindas tapi dia haus dengan apapun oh ya sumber daya air atau gak sumber daya diiterasi ya sumber daya alam dari harus perhatian pemerintah mungkin hmm benar makanya saya notice barusan ya ee doskameskang yang kami hormati ee pada penyelenggaraan upacara 17 Agustus nanti ee ya kita harapkan sih upacaranya berjalan lancar dan warga juga tidak ada komplain-komplain lagi yang ee menimbulkan perpecahan mungkin ee jadi untuk anggaran juga kalau bisa sih ee dihemat ya jangan dihambur-hamburkan untuk menyewa kendaraan dan sebagainya dan warga juga masih tetap dapat giveaway kok pada penyelenggaraan upacara bendera nanti ee saatnya kita siram ya 3, 2, 1 ee anda diem aja serobot dong serobot apalagi ini dan bahkan sebenernya soal IKN ini sebenernya sudah dibahas sejak kampanye 2019 jadi ketika ee ketika masyarakat ini ee presiden mengunjungi rakyatnya masyarakatnya ya kan itu salah aja salah aja ketika bertemu pasti akan menanyakan sebutkan nama-nama IKN yang ada ikan ikan kok ikan di tempat di tempat di tempat adios ini nih wajib dibeli ini oke lah dibeli nah ini nih yang gak kalah penting wajib dibeli sekarang saatnya bayar hehehe aduh 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 gimana ya keinginanku tuh banyak tapi uangku gak banyak mau kerja di Jogja WMRnya kecil aduh aku harus gimana ya uangku 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 Terima kasih.